Selamat pagi, rekan-rekan Relawan Jurnal Indonesia dimanapun berada. Saya Andri Putra Kesemawan, Koordinator Pusat Relawan Jurnal Indonesia. Saya berlokasi di Yogyakarta, khususnya di Universitas Gajah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan beberapa hal terkait dengan Relawan Jurnal Indonesia. Yang pertama adalah RJI ini terbentuk 1 Juni 2016 atas inisiasi dari berbagai rekan-rekan pengelola jurnal yang ada di Jogja, Surabaya, Makassar, Bandung, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan dari berbagai daerah lainnya. Nah, maksud dan tujuan RJI adalah sebenarnya semangat kita ingin membantu para pengelola jurnal yang ada di Indonesia. Membantu apa? Membantu persoalan-persoalan terkait tentang pengelolaan jurnal. Bagaimana cara mempersiapkan akreditasi jurnal, bagaimana cara untuk set up open jurnal system di portal e-jurnal mereka, dan bagaimana caranya untuk memperbaiki kualitas artikel. Nah, selanjutnya, Relawan Jurnal Indonesia ini sekarang sedang membuat pemetaan jurnal. Yang pertama, pemetaan jurnal, dan yang kedua adalah pemetaan pendataan reviewer. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, pemetaan jurnal. Tujuannya untuk kita ingin melihat. Jadi, jurnal-jurnal yang Bapak Ibu kelola itu mohon maaf sakitnya itu di mana. Jika sakitnya itu jurnal yang masih dikelola secara cetak, maka kami, Relawan Jurnal Indonesia, mendampingi jurnal Bapak Ibu agar jurnalnya dikelola secara elektronik. Nah, pemetaan-pemetaan ini sekarang masih berlanjut terus dan masih berlangsung terus. Sampai saat ini sudah ada 300 jurnal yang kami petakan dan semuanya nanti akan kami coba untuk dampingi. Termasuk beberapa jurnalnya yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di Sumatera Utara, Aceh, Makassar, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, seperti itu juga. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Karena agar jurnal yang kita dampingi itu sesuai dengan tepat sasaran. Tepat sasaran maksudnya jurnal yang Bapak Ibu kelola lemahnya di mana. Nah, disitulah kami coba untuk dampingi. Jika lemahnya di tata kelola, kami coba dampingi di tata kelola. Jika lemahnya di persiapan untuk akreditasi, maka kami dampingi di sana. Jadi, segala persoalan itu tepat sasaran kami dampingi seperti itu. Nah, selanjutnya, kami sekarang sedang mendata reviewer. Manfaatnya apa? Manfaatnya seperti ini. Jadi, nanti Bapak Ibu semua tidak susah-susah cari reviewer. Jadi, tidak googling ke sana kemarin. Cukup Bapak Ibu nanti masuk ke website-nya RJI. Nanti diketikan saja bidang ilmunya. Memiliki bidang ilmu ekonomi. Nanti akan muncul deretan-deretan nama calon reviewer yang silakan Bapak Ibu pilih. Karena mereka menawarkan diri untuk menjadi reviewer. Dan sekarang, calon reviewer tersebut sudah masuk ke data RJI sudah 200 orang. Nah, datanya akan terus berupdate terus dan akan terus bertambah. Nah, ke depan kita sudah terus mensosialisasikan pemintaan jurnal dan pendataan reviewer ini ke berbagai rekan-rekan pengelola jurnal di seluruh Indonesia. Nah, sebenarnya ada dua poin penting dari pendataan reviewer dan pemintaan jurnal ini adalah kita sebenarnya ingin membantu. Bantu dari kalangan bawah, kalangan grisrut, kalangan para pengelola jurnal yang persoalannya hampir semuanya itu ada di para pengelola jurnal. Nah, terkait dengan bagaimana kualitas artikel, bagaimana indeksasi ke skopus, atau bagaimana indeksasi menjadi jurnal internasional itu nanti urusan-urusan orang-orang lain. Nah, fokus kita, fokus RJI adalah fokus di tata kelola. Fokus di para pengelola jurnalnya. Kalau para pengelola jurnalnya kuat dan semangat untuk mengelola jurnalnya, maka substansi atau hal yang lainnya nanti akan mengikuti. Nah, semangat kita sebenarnya di situ. Jadi, mohon bantuan Bapak Ibu semua yang ada di seluruh Indonesia support kegiatan-kegiatan RJI yang ada di daerah masing-masing. Karena kita sekarang sudah terbentuk, walaupun belum seluruhnya, jadi sekarang sudah terbentuk koordinator daerah di masing-masing daerah. Yang belum ada itu di Sulawesi, itu ada beberapa yang belum ada, di Papua belum ada, di Nusa Tenggara Timur juga belum ada. Dan kesemuanya nanti kita akan bertahap untuk dibentuk dan mulai mengikuti proses pendampingan. Dan pendampingan ini adalah hal yang kita utamakan. Jadi kita benar-benar mendampingi dan benar-benar tahu progresnya sampai di mana, persoalannya apa, progresnya sampai di mana, nanti evaluasinya seperti apa, kita nanti coba terapkan itu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengajukan pendampingan jurnal. Nah, kami ada bentuk kerjasama. Jadi, bentuk kerjasama ini kami tuangkan dalam MOU dan perjanjian kerjasama. Nah, di situ nanti ada poin-poin bagaimana, apa hak dan kewajiban Bapak Ibu sebagai usernya RJI. Jadi, tapi nanti ada istilah user dan member. User itu yang menggunakan atau memanfaatkan jasanya RDI. Sementara member adalah rekan-rekan relawan jurnal Indonesia. Seperti itu. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada seluruh relawan di Indonesia yang sudah bekerja keras membantu para pengelola jurnal di daerahnya masing-masing agar jurnalnya bisa naik kelas. Kalau bahasa RJI itu jurnalnya naik kelas. Jadi, jurnal yang masih dikeluarkan secara cetak naik kelas menjadi jurnal yang dikeluarkan secara elektronik. Setelah itu jurnal yang sudah dikeluarkan secara elektronik naik kelas lagi menjadi jurnal yang siap untuk mengajukan akreditasi. Nah, itulah tahapan-tahapan yang kalau bahasa kami adalah naik kelas seperti itu. Nah, kepada para pengelola jurnal di seluruh Indonesia, saya harap bisa mengenfaatkan kami RJI karena kami hadir untuk Bapak-Ibu semua, untuk membantu Bapak-Ibu semua dalam hal pengelolaan jurnal yang baik dan benar sesuai dengan panduan akreditasi panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak-Ibu semua dimanapun berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.